Jack kemudian berkata, Jack, aku tidak salah menilai kamu, kamu memang menghirup udara segar di keluarga Ruth Child? Jika kamu bisa menjadi kepala keluarga Ruth Child di masa depan, keluarga Renza akan menjadi mitra strategismu. Jack memiliki pandangan kecilnya sendiri di dalam hatinya. Jika dia berhasil mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan, dia tidak akan pernah meremehkan keluarga kelas 2 seperti keluarga Renza. Meskipun dia sekarang dianggap sebagai tahanan Tama, begitu dia melewati kesulitan ini dan menjadi kepala keluarga, dia akan menjadi sesuatu yang bahkan Tama tidak dapat mencapainya meskipun dia menajamkan kepalanya. Saat itu, apa keluarga Renza akan menjadi sesuatu baginya? Namun, dia secara alami hanya berani menyembunyikan pemikiran seperti ini di dalam hatinya. Dan tidak berani mengatakannya dengan santai. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada Tama dengan kata-katamu, Tuan Renza, kedua keluarga kita pasti akan menjadi mitra terpenting satu sama lain di masa depan. Tama juga tahu bahwa Jack hanya bertindak untuk acara tersebut, sedangkan untuk dirinya sendiri, dia bahkan bertingkah seperti dia. Ponselnya masih merekam video. Semakin alim dia berperilaku, maka video ini akan semakin mempengaruhi dirinya di masa depan. Pencegahannya akan lebih besar. Jadi, Tama hanya bisa menghela nafas. Ku dengar ayahmu berusia lebih dari 80 tahun-tahun ini, kan? Jack mengangguk dan berkata, Ayah saya berusia 84 tahun-tahun ini. 84, Tama hanya bisa menghela nafas, 84 tahun adalah usia yang baik. Jack bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Tuan Renza mengatakan itu? Tama tertawa santai dan berkata, Oh, haha. Ada pepatah mengatakan bahwa 73 dan 84 tahun adalah dua rintangan bagi para lansia. Artinya, dua tahun ini akan menjadi relatif. Akan lebih sulit, bencananya akan lebih beragam, dan akan lebih mudah untuk mati. Sekarang adalah kuartal keempat tahun ini. Jika kamu beruntung, ayahmu mungkin meninggal tahun ini. Ah, benarkah? Reaksi pertama Jack adalah dia jelas tertarik. Dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Renza, apa dasar ilmiah dari pernyataan ini? Tama melambaikan tangannya, itu hanya kebiasaan masyarakat. Tidak ada dasar ilmiahnya. Tapi bagimu, atau bagi kita, setidaknya hal ini patut dikagumi untuk sementara waktu, bukan? Titik. Jack merasa bahwa dia dan Tama telah mengatakan semua yang harus dan tidak boleh mereka katakan. Dan tidak perlu menyembunyikannya lagi. Di keluarga besar seperti dia, sebagai putra mahkota, tidak ada orang yang tidak berharap sang ayah segera meninggal. Dan Jack tidak terkecuali. Selain itu, karena insiden Sifang Bao Zhu baru-baru ini, orang tua itu telah membuat konspirasi tentang siapa yang akan menemukannya terlebih dahulu dan siapa yang akan menjadi pewaris keluarga. Jack tentu saja berharap dia akan segera mati. Dan lebih cepat lebih baik. Kata-kata Tama menyentuh hatinya. Jadi dia merasa sedikit malu dan berkata dengan sedikit semangat. Kalau begitu, mari kita pinjam kata-kata baik Tuan Renza. Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Mari berdoa bersama. Setelah mengatakan itu, keduanya tertawa terbahak-bahak secara bersamaan. Tama berkata dengan sedikit penyesalan. Oh, alangkah baiknya jika kita bisa menikmati segelas sampahnya untuk merayakannya saat ini. Sehan di samping berkata dengan cepat, Ya, ada sampahnya, ada di lemari anggur, aku akan mengambilnya. Karena itu, dia bergegas ke lemari anggur dan mengeluarkan sebotol sampahnya. Dan beberapa gelas menembus cahaya bulan yang kabur di luar jendela. Dengan keras, sampahnya dibuka. Diikuti dengan suara nyaring dari tiga gelas yang berdenting. Setelah segelas anggur, Jack jelas merasa jauh lebih santai dan bahagia. Jadi, dia mulai berinisiatif untuk peduli pada Sifang Bao Zuan dan bertanya pada Tama. Tuan Renza, kamu baru saja mengatakan bahwa alangkah baiknya jika Sofia datang ke Kanada malam ini. Apa ini mungkin? Tama tersenyum dan berkata, Tentu saja mungkin, aku akan mengaturnya. Karena itu, Tama mengakhiri syuting video dan langsung menelpon Sofia. Ada perbedaan waktu enam jam antara Eropa Utara dan New York. Eropa Utara, yang lebih jauh ke timur, enam jam lebih awal dari New York. Meski belum subuh di New York, namun di Eropa Utara sudah pagi. Sofia sedang menyusun rencana perjalanannya untuk beberapa hari ke depan dengan pengurus rumah tangga kerajaan ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Tama. Dan dia langsung terguncang. Dia tidak sabar untuk mendorong pengurus rumah tangga itu menjauh. Dan kemudian dengan senang hati menjawab panggilan Tama. Suaranya sama menariknya dengan cinta pertama seorang gadis. Dan dia berkata dengan penuh semangat, Halo, Tuan Renza. Mau tidak mau Tama merasakan riak di dalam hatinya ketika dia mendengar suara Sofia yang agak bersemangat. Dia tersenyum dan bertanya, Sofia, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Cukup bagus, kata Sofia tanpa ragu-ragu. Semuanya baik-baik saja, kecuali fakta bahwa keluarga kerajaan mengomeliku setiap hari. Tapi ini semua hanyalah hal-hal kecil. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, Kamu sudah menjadi ratu, siapa di antara mereka yang berani mengomelimu dengan omong kosong? Sofia menghela nafas dan berkata tanpa daya, Tuan Renza, kamu tidak tahu sesuatu. Bahkan jika aku sudah menjadi ratu, dalam banyak hal harus mengikuti tradisi kerajaan. Mereka seperti anggota kongres. Mereka menanyakan segala macam pertanyaan sepele kepadaku setiap hari. Termasuk apa yang aku kenakan dan apa yang aku makan, siapa yang aku temui dan apa yang aku katakan. Dan hal yang paling menyebalkan adalah tentang pernikahanku. Mereka terus mengomel di telingaku setiap hari. Sialan, itu sangat menyebalkan. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu. Ratu juga dipaksa menikah oleh keluarga kerajaan? Ini lebih dari sekedar pernikahan paksa. Sofia mengeluh, mereka semua berharap bisa menculik seorang pangeran kerajaan dari negara lain dan menikahkanku dengannya. Yang paling mereka khawatirkan adalah garis keturunan bangsawan tidak dapat diwariskan. Tapi aku tidak peduli, jika memang tidak ada orang yang menggantikanku, aku akan membiarkan parlemen membatalkan monarki konstitusional setelah kematianku. Tama tersenyum dan berkata, sebaiknya jangan memberi tahu orang lain tentang idemu. Kalau tidak, mereka akan bilang itu menyimpang. Sofia berkata dengan hati-hati, Saya kenal Tuan Renza, saya hanya akan memberi tahu Anda hal semacam ini. Tama tersenyum dan bertanya padanya, Ngomong-ngomong, aku dengar kamu akan mengunjungi Kanada minggu depan? Ya, Sofia berkata, ini adalah kunjungan kenegaraan yang diatur oleh pemerintah. Faktanya, tidak ada hal praktis untuk dibicarakan. Hal utama adalah menunjukkan dan memperkuat hubungan kedua negara di tingkat masyarakat dan opini publik. Tama bertanya, Apa mungkin untuk memajukan waktu? Apa, dimajukan? Sofia bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa Anda bertanya seperti itu Tuan Renza? Apa Anda akan segera ke Kanada? Tama tidak menyembunyikannya darinya dan langsung berkata, Aku menemui sedikit masalah di Amerika Serikat dan harus kembali ke Indonesia melalui Kanada. Jika kamu bisa datang ke Kanada secepat mungkin, aku bisa pergi. Ketika Sofia mendengar ini, dia berkata tanpa ragu-ragu tanpa bertanya tentang situasi spesifiknya. Jangan khawatir, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk berangkat ke Kanada secepat mungkin. Lebih cepat lebih baik, saat dia mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata, Tuan Renza, harap tunggu sebentar. Saya akan mengonfirmasinya dengan mereka. Secara umum, kunjungan pada tingkat diplomatik dijadwalkan secara ketat. Bagaimanapun, ini menyangkut masalah seperti jadwal waktu dan persiapan keamanan bagi kedua belah pihak. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.